Alhamdulillah, selama 10 tahun ini kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru dengan pembangunan yang Indonesia Sentris. Membangun dari pinggiran, membangun dari desa, membangun dari daerah terluar, sehingga sampai saat ini kita telah membangun 366.000 km jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 km jalan tol baru, 6.000 km jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan baru, dan 1,1 juta hektare jaringan irik gaji baru. Sehingga kita berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24 persen menjadi 14 persen di tahun 2023. Jadi pembangunan fisik itu memang salah satu cara ya, dalam rangka mewujudkan Indonesia Sentris. Jadi pembangunan fisik tidak hanya di Jawa, tapi luar Jawa. Ya, Indonesia Timur, daerah-daerah pinggiran, daerah-daerah terluar ya, desa dan sebagainya. Nah, tapi juga pembangunan fisik itu tidak cukup. Ya, kita butuhkan pembangunan fisik ya, di luar Jawa ini. Bagaimana kita membangun sumber daya manusia, lembaga-lembaga pendidikan yang berhubung itu, ya, lembaga-lembaga yang mengurusi kesehatan masyarakat juga di daerah luar Jawa yang dokternya lengkap ya, dan sebagainya juga diperlukan sekali. Dan juga jangan hanya terpatu, artinya kepada fisiknya saja, Indonesia Sentris itu juga pembangunan manusia Indonesia yang komplit ya, untuk kebetulan manusia yang komplit tadi. Nah, konsep itu sebetulnya konsep yang tidak baru sekali, konsep pemerataan pembangunan, kalau kita bicara dulu ya, jadi pemerataan pembangunan itu tidak sebar pembangunan, tapi dalam kenyataannya, karena yang punya daya tarik, kuat adalah Jawa, maka pembangunan di Jawa. Nah, ada yang kuat dari pengintaan sekarang untuk, melakukan pembangunan ke mana-mana ya, ke daerah-kedaerah, seperti itu lewat otonomi daerah, antara lain, dan ada dana transfer yang cukup besar, ya, sekitar 700-800 triliun. Ya, jadi itu juga telah terjadi pembangunan yang memang, masih banyak PR lah, supaya itu lebih, lebih baik lagi ke tan. Kalau satu ibu kota aja, yang ada sekarang Nusantara City, saya kira itu tentu saja kurang memadai ya, jadi, tapi sebagai simbol, sebagai semangat untuk menghadirkan istana, kita apresiasi ya, tak mungkin paham, di luar Jawa, di Pulau Kalimantan. Hanya lagi, kalau kita mau membicarakan Indonesia, sentris tadi, tentu harus banyak lagi kota-kota yang harus kita membangun, kita kembangkan. Kita punya 93 kota nih, bagaimana kota-kota yang 93 itu, ya, di antara 10 kota besar, ada 40-an kota menengah, 40-an lagi kota kecil. Nah, itu juga harus ditunggu kembangkan, menjadi kota yang nyaman dihuni, ya, ditinggali, lingkungannya bagus, aksesibilitas, lalu tidak macet, tidak kumuh, ya. Nah, lalu pakai model, tadi ada smart city, city, ya, yang memudahkan pelayanan publik, ya, pelayanan-pelayanannya. Nah, ini harus dilakukan juga. Nah, jadi mungkin begitu yang masih kurang, karena kalau satu saja, IKN, saya kira kurang memadai. Perlu ada pengembangan kota-kota lainnya di Indonesia yang bisa kita tumbuh kembangkan, juga sehebat, atau mendekati, katakanlah, model-model penataan ala IKN itu. Kalau konektivitas daerah, memang banyak kemajuan, ya, karena kita tahu pemerintahan Presiden Joko Widodo ini 10 tahun bangun jalan, ya, tapi ya itu kalau jalan tol kan lebih banyak di Jawa, ya, lalu kemudian ada juga jalan nasional tersebar, juga dilakukan pembangunan, dirawat dengan cukup baik, pelabuhan untuk mengintegrasikan daerah-daerah kita, pulau-pulau kita, kemudian bandara, juga dilakukan pembangunan yang cukup tinggi, ya, walaupun, apa, dibandingkan dengan kebutuhan, tentu juga masih perlu dilakukan lagi percepatan-percepatan. Tapi saya menilai secara umum, konektivitas kita super baik. Nah, itu juga tadi disebutkan, kalau tidak salah di dalam pidato, Presiden tadi ada peningkatan-peningkatan dalam soal biaya logistik menjadi turun, kemudian juga ada peningkatan daya saing yang naik, ya, atau daya saing kita turun, maksudnya, peringkat 27, ya, tadinya 44. Jadi, di samping tadi biaya logistik yang turun ini menunjukkan cukup pekerjaannya pembangunan infrastruktur itu. Walaupun menurut saya juga masih banyak hal PR-nya yang juga harus kita kejar lagi, ya, dalam soal pembangunan infrastruktur yang membuat terkoneksi, ya, terutama di Tanah Papua, misalnya seperti itu, ya, di Maluku, ya, itu juga masih harus ada perhatian lebih serius. Di Indonesia ini kan modal pemerintahnya multi-level government, ya, jadi ada tingkatan-tingkatan tentang pusat, tentang provinsi, dengan kabupaten kota, kebupaten kecamatan, kemudian sampai ke desa, ya. Nah, untuk daerah otonom kita, kabupaten kota dan provinsi saja, itu menjalin koordinasi, sekoordinasi tidak mudah, ya. Walaupun sudah ada undang-undang yang mengaturnya, tapi ada persoalan-persoalan di undang-undang, soal-soal yang menyapit politik, soal belkada, soal kepartaian, alirannya berbeda-beda. Plus juga kemudian dengan tentang titik nasional sendiri. Ya, relasi antara pusat dan daerah di pusat ini ada banyak KAL, pemerintah lembaga, dan kemudian masing-masing juga punya egoisme sektoral. Nah, itu tantangan-tantangan yang menjadi tidak mudah untuk mensinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan di antara pemerintah daerah sendiri. Jadi, perlu ada satu cara-cara baru, ya, inovasi kebijakan untuk memperbaikinya. Nah, misalnya kalau di modal Jakarta, ini sekarang nanti kalau jadi terapkan undang-undang di KJ nomor 2 2024, itu ada cara untuk mengatasi bagaimana sektoralisasi dan integrasi antara pemerintah pusat, kemudian lembaga yang bermain di kawasan aglomerasi, Jakarta dan Jabodetabek, ya, dan kemudian antara daerah otonom sendiri, ada tiga provinsi, Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan kemudian ada daerah otonom yang tercakup di dalamnya. Nah, itu dengan menggunakan pola yang disebut dengan kawasan aglomerasi. Nah, yang membuat perencanaan, penganggaran dalam bidang tersebut terpadu dan integrasi. Jadi, nggak bisa lepas. Nah, pola-pola yang kayak gini, nih, yang baru akan kita pembangkan, ya. Kalau yang lain itu sulit. Kita belum punya. Sehingga itu asal keluhan presiden selalu begitu. Nggak sinkron, nih, antara Bupati Wali Kota dengan apa yang menjadi harapan pusat, gitu, ya, dalam berbagai macam pemohonan waduh, irigasi, dan sebagainya yang dilakukan oleh pusat, tapi irigasi nggak ditopang oleh Bupati Wali Kota dan itu antara lain. Jadi, harus ada cara-cara baru yang saya kira contohnya adalah model Undang-Undang 2 2024 itu menarik, untuk kita buktikan nanti apakah itu bisa terujet atau tidak, Mas Udah, ya. Ya, Mas Juri, gitu. Ya, kalau dari segi jumlah, ya, terus terjadi peningkatan dana transfer itu 700, 800, 900. Nah, tapi dihadapkan dengan kebutuhan daerah dan pembangunan daerah daerah otonom kita ini, itu 93 kota, 415 kawupaten, dan ada 38 provinsi sekarang yang harus membiayai mengurus urusan-urusan yang untuk dibayai itu 32 urusan pemerintahan. Rata-ratanya adalah urusan yang besar. Nah, kemudian juga birokrasi yang ada di daerah itu boleh dikatakan hampir 80% dari birokrasi yang ada di negeri ini adalah tersebar di daerah yang di pusat itu sekitar 20% lah. Nah, jadi itu dia harus mengonkursi belanja pegawai yang 80% jumlahnya dari jumlah DNS kita, terus kemudian mengurusi pembiayaan 32 urusan pemerintahan yang mendalam uang curbanya. Nah, ini mungkin karena dari segitu kita masih daerah-daerah itu masih menjerit itu keterbatasan dana yang biasanya mereka habis untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk belanja pegawai, terus infrastruktur, nah, kemudian untuk urusan-urusan pemerintahan lainnya, ya, mereka kekurangan, termasuk jalan pun kan kita tahu itu ada daerah-daerah yang nggak sanggup lagi untuk memperbaiki jalan kawupaten atau jalan kota atau jalan publisinya. jadi kembali jadi kembali ini kan keterbatasan kemampuan APBN kita sendiri nah, tapi artinya perhatian untuk daerah untuk ditingkatkan terus dan transfer itu saya kira penting dan juga harus ada insentif-insentif lain yang harus diberikan kepada daerah biar bisa mendapatkan sumber-sumber penghasilan penderimaan yang lebih lebih meningkat gitu ya jadi jangan malah sumber-sumber penghasilannya jadi turun gitu ya nah ini juga menjadi upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat ya menaikkan terus dana transfer kemudian beri ruang bagi daerah untuk lebih bisa mendapatkan sumber-sumber penerimaan yang bisa dengan itu mereka membiayai urusan pemerintah yang dipegang atau menjadi kewajiban daerah yang penting ini kalau saya ada satu hal yang juga harus kita upayakan dalam rangka Indonesia Centres ini dan konsep membangun darah dari pinggir itu terutama ini darah-darah permatasan kita dan darah-darah yang berbentuk kepelawan ya kepelawan itu aja ada 8 provinsi ada 80 kewupaten itu juga belum tersentuh cukup baik ya dan daerah perbatasan juga ada 15 atau 16 provinsi kita juga keadaan masyarakatnya disana khususnya perekonomiannya termasuk tingkat pendidikan sebagainya juga masih belum cukup bagus ya nah itu mungkin disamping memelihara yang tadi tetap otonomi daerah diperhatikan tetapi tapi juga daerah perbatasan dan daerah-daerah yang disebabkan kepelawan ini harus ada perhatian serius permintaan baru ke depan diperhatikan